Cerita sepenggal kisah perjalanan Sunan Gunung Jati dalam mempelajari ilmu tarikat dari guru-guru besar yang berada di Mekah. Simak sampai akhir jangan di skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sunan Gunung Jati dalam menuntut ilmu diwarnai cerita-cerita absurd yang perlu penafsiran. Untuk bisa mengetahui kebenaran tentang cara menuntut ilmu Sunan Gunung Jati ini perlu waktu untuk melakukan penafsiran. Di dalam sajarah wali, Sunan Gunung Jati dikisahkan berguru kepada Syaih Najmurini Kubro di Mekah. Dari Syaih Najmurini, Sunan Gunung Jati mengambil ilmu tarikat. Adapun ilmu tarikat yang diambil Sunan Gunung Jati adalah tarikat Nakis Bandiyah, Naksya Bandiyah. Dua tarikat lain yang dipelajari Sunan Gunung Jati yaitu tarikat Istikoy dan tarikat Syatari, Syatariyah. Bukan hanya belajar tarikat, Sunan Gunung Jati juga belajar sampai mencapai makrifat. Dari semua pelajaran ini Sunan Gunung Jati dianugerahi nama Manskurallah. Setelah dirasa cukup menimba ilmu, Sunan Gunung Jati diperintah gurunya, Syaih Najmurini Kubro untuk mencari guru yang lain. Adapun guru yang ditunjuk oleh Syaih Najmurini untuk Sunan Gunung Jati datangi yaitu guru tarikat Syatziliyah. Guru tarikat Syatziliyah waktu itu adalah Syaih Muhammad Ad-Haylah yang berbangsa Iskandiyah. Setelah itu Sunan Gunung Jati pergi meninggalkan Mekah menuju Syatziliyah di utara. Sunan Gunung Jati berguru tarikat Syatziliyah kepada Syaih Ad-Haylah. Tidak hanya sampai di situ Sunan Gunung Jati juga sampai memperoleh ilmu zikir kepada Allah yang disebut Sigul Hirarya dan Tanarul Altarku. Demikianlah kisah perjalanan Sunan Gunung Jati dalam mempelajari ilmu tarikat dari guru-guru besar yang berada di Mekah. Dilansir portal Majalengka dari buku Atlas Wali Songo tentang perjalanan Sunan Gunung Jati dalam menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berlangi ilmu. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.